Selamat pagi, saya Yuni Maharani. Kali ini saya akan berbanyain tentang Hypno LLP dan Public Speaking. Tentunya kalian tahu Hypno LLP, kalau belum tahu Hypno LLP adalah proses pengelolaan awal-awal secara untuk menghasilkan bahasa yang positif yang kita gunakan dalam Public Speaking. Unsur yang paling penting dalam Public Speaking adalah komunikasi. Tanpa komunikasi, kita tidak akan berbanyain soal Public Speaking. 5 manfaatnya? Fikmahnya arti dalam Public Speaking. Pada yang pertama adalah menghancurkan mental block negatif dengan efektif sehingga kalian memiliki keberanian tampil dan berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Yang kedua, teknik penggunaan bahasa Sugestini Hypnosis yang sangat powerful dalam mempengaruhi alam bahwasannya seseorang. Yang ketiga, memahami belief system agar kalian bisa membuat cara berpikir lebih positif dan bermanfaat untuk masa depan. Yang keempat, membuat anchoring. Anchor adalah sebuah jangkaan untuk mempertahankan semangat dan motivasi dalam berbicara berupan umum. Yang kelima, yang terakhir adalah membatasi grogi dengan circle of excellence untuk mengumpulkan rasa kepercayaan diri pada diri seorang Public Speaking. Menarik bukan? Karena itu, yuk kita belajar Hypno-NLP untuk membatasi segala macam hambatan yang terjadi dalam Public Speaking. Demikian, ilmu yang selesai sampaikan. Kita jumpa lagi di dalam video berikutnya. Selamat menikmati.